Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dan salam naun velah bebas untuk malam ini saya akan mencoba berbagi lagi atau lebih jelasnya saya akan merawat bahan ini sekaligus berbagi tentang bagaimana cara membuat bonsai kelapa sejak dari kecil untuk bahan prakteknya sudah ada bahan yang akan saya rawat kali ini ini bahannya kelapa sayur kalau dihitung usia mungkin bisa dihitung dari daunnya 1,2,3,4 untuk kemungkinan usia normalnya mungkin ini baru sekitar 4 bulanan secara dilihat atau dihitung dari jumlah daun 1,2,3,4,5 sama yang kecil tapi ini masih belum mekar makanya disini saya bilang kemungkinan ini baru 4 bulan karena saya lupa saat penetasannya saya lupa untuk lebih jelas bagaimana cara merawatnya ikuti saja selanjutnya aduh ini fungsi apa enggak ya lupa saya oke langsung saja saya mulai sengaja saya taruh sabut kelapa diatasnya tujuannya untuk menjaga kelembaban karena sabut kelapa mampu menahan cadangan air atau mampu menyimpan cadangan air tapisnya ini nah ini masih termasuk tapis ini harus semuanya dibuang harus sampai habis tujuannya untuk memberi ruang pelepah ini nah disini ada sisa tapis nah kelihatankah nah jadi ini masih sisa tapis harus dibuang sampai bersih sejak ya sejak awal seperti ini supaya memberi ruang gerak pada pelepah ini jadi tidak boleh ada sisa ya sebelumnya ini sudah saya lakukan sayat mawar juga nah ini masih masih sisa tapis ini bukan pelepah kalau tidak dibersihkan atau tidak dibuang seperti ini maka pelepah ini akan sulit atau tidak akan leluasa dalam pertumbuhan nah kalau sudah bersih seperti ini pelepah ini bisa lebih leluasa bergerak ke sini lalu selanjutnya pembuangan tapis nah tapi tulis inilah yang membuat daun sulit mengecil dan sulit melengkung kalau tidak dibuang maka daun ini nah daun ini akan terus saja ke atas karena terhalang atau terkunci oleh tapis nah dengan dibuangnya tapis maka disini sudah tidak ada lagi yang mengikat pelepah ini maka pergerakannya lebih leluasa nah sudah kelihatan tapi sini juga harus sesegera mungkin dibersihkan selamat menikmati selamat menikmati nah dengan dibuangnya tapis ini maka si daun ini akan lebih cepat mekar pelepah ini juga akan cepat melengkung sehingga dengan lebih cepatnya daun ini mekar maka akan lebih cepat lagi tumbuh tunas baru tunas baru disini di dalam sini nah makanya dari situlah semakin cepat daun ini mekar maka akan semakin cepat muncul tunas baru dan disitulah dan disitulah terjadi pengecilan daun tetapi mohon maaf saya disini hanya berbagi cara pribadi saya saja tidak ada maksud melebihi para senior jadi selama saya membuat bonsai kelapa cara inilah salah satunya untuk mengecilkan secara keseluruhan untuk mengecilkan pertumbuhan termasuk mengecilkan daun tetapi kalau sudah apa namanya kalau sudah besar kalau sudah dewasa nah seperti ini nah seperti ini itu daunnya harus dibatasi supaya daunnya tetap kecil jadi perawatan seusia seusia ini dengan usia yang sudah mulai besar seperti itu ada perbedaan cara merawatnya kalau seperti ini kalau masih seusia seperti ini semakin banyak daun maka akan kecil maka akan semakin kecil daunnya tetapi kalau sudah dewasa semakin banyak daun itu malah sebaliknya malah akan semakin besar karena sulit dalam merawat untuk videonya sudah sering saya buat sebelumnya ada videonya cara membatasi daun bonsai kelapa yang sudah jadi cari saja videonya lupa belum ngopi ini ini daun pertama daun pertama atau pelepah pertama yang memiliki daun karena ketika si pohon ini tumbuh banyak pelepah yang tidak memiliki daun makanya disini saya bilang ini pelepah yang pertama memiliki daun berarti ini daun pertama ya oke demikian saja sih mohon maaf sekali lagi disini saya tidak ada maksud melebihi para senior disini saya hanya berbagi cara yang sudah saya lakukan selama menggeluti bonsai kelapa ya oke terima kasih telah menonton sampai ketemu di video selanjutnya salam dan bebas selamat selamat menikmati